Sampai jumpa di video selanjutnya. Dua mantan majikanya itu terlihat mereka sempat berbicara beberapa hal namun tak terdengar oleh awak media. Agenda sidang kemarin mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini, Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua bersama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatma Aruf. Perisiwa pembunuhan Joshua disebut terjadi akibat cerita sebiak istri Ferdi Sambo Putri Candrawati yang mengaku dilecehkan Joshua di Magelang. Kemudian, Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan berencana terhadap Joshua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuatma Aruf. Dari perisiwa tersebut Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal, dan Kuatma Aruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP. Subsidiar pasal 338 KUHP Jumto pasal 55 mayat 1 ke 1 KUHP Jumto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.